jadi gak sabar nih, mau nge-restore mobil ini kira-kira owner nya mau restore doang apa mau modif ya miak selamat menikmati selamat menikmati ibadah puasanya menjadi berkah bagi keluarga kalian dan juga diri kalian sendiri dimana puasa itu adalah suatu kesempatan ya untuk menahan godaan godaan apapun lah nafsu makan, nafsu yang lain ya kan jadi jangan jadikan puasa itu sebagai sesuatu yang membuat kita tuh kesel jadi lemah jadi kita harus lihat dari sisi yang satu lagi bahwasannya disitulah ujian kita untuk menjalankan puasa dengan baik sehingga itu bisa menjadi berkah buat kita karena disaat kita menjalankan dengan benar-benar sungguh-sungguh ya itu benar-benar bisa menjadi sesuatu yang sangat baik buat kita disaat kita berserah aja udah gitu aja ada aja ntar berkat yang masuk entah itu kesehatan uang dan lain-lain oke lanjut aja sebelum kita lanjut saya mohon maaf juga udah mulai mendekati buka puasa nih karena tadi juga rame ya pasiennya ya jadi kita banyak teman-teman customer yang datang di Eros Custom buat konsultasi tentang mobil-mobil mereka jadi mohon maaf ini udah mulai pujian-pujian di masjid jadi mungkin kita sambil bikin vlog oke ini adalah Land Cruiser ATPM 2014 yang datang dari kalau kita lihat stiker stikernya nih om kayaknya platnya BG oh iya dan kalau kita ngeliat lebih deket lagi ini unit kedua yang gue review setelah unit pertama itu yang di review warnanya hijau tentara om inget gak lu dimana Jaws Jaws deket rumah lu John iya di Jaws ya kalau ini ini barang bener-bener raw material jadi ini adalah kolaborasi gue sama si Fine Gloss Capinmon sama Eurohouse dan Eurohouse eh Eurohouse dan Eurohouse Custom untuk merestorasi full mobil ini dan juga mungkin akan dimodifikasi tapi gue sudah menyarankan kepada beliau yang punya mobil dinikmatin dulu prosesnya karena ketika kita melakukan modifikasi mobil ataupun merestorasi mobil there's always a step for doing that jadi kayak misalkan gini oke katakanlah lu punya uang yang cukup ya om ya lu pengen restorasi mobil lu pengen modifikasi mobil kalau lu cemplungin semua di awal blek gitu ya om ya mobil itu jadi lu gak akan sayang oke lu sayang tapi begitu lu pake satu kali lu foto di SPBU lu foto di mall dimana ya kan lu pake 2-3 kali lu akan merasa bosen dengan mobil itu sama juga seperti hubungan pacaran John lu cepet jadiannya cepet ya jadi itulah dinikmatin proses sama juga kayak hidup kita lah John hidup kita nih lu cepet kaya lu liat deh orang-orang yang rata-rata langsung berat kaya ya kan banyak yang jatuh tapi ya gak semua lah ya gitu nah jadi ini adalah Land Cruiser yang dateng jauh-jauh dari Palembang dia salah satu langganannya Fine Gloss dan Kepinmon dan kebetulan beliau juga sering nonton vlognya Eurohouse jadi ada sedikit touch-up-touch-up sebelum kita bahas kita akan bahas speknya yang menurut gue ini sangat langka karena gak semua orang mau beli-mobil ini om jadi ketika lu beli Land Cruiser otomatis lu pasti akan membeli Land Cruiser yang speknya wahid ini paling standar ya iya jadi kalau punya Koko Atong tuh yang Sultan Penok Indah itu dia selalu beli yang speknya wahid speknya wahid itu paling gampang liatnya velgnya itu sudah pasti ring 18 lalu dia ada roof racknya ini roof racknya pasang di DSID kemarin jadi harusnya dia namanya LC Gundul low spek itu yang udah paling ketara tuh dari velg lalu dari bagian dalam warnanya jadi kalau kita ngeliat warna dalam itu biasanya kalau yang full spek itu warnanya hitam dan juga di STNK selalu ada tulisannya full spek gitu ini gue sengaja om ini mobil datang kesini yang bawa si Andre gue gak boleh tahu kilometernya berapa Capit Mon juga gak kasih gue clue kilometer mobil ini berapa jadi kita akan tebak-tebak selagi dan menurut gue kenapa ini mobil susah banget dicari om karena waktu pada saat barunya gak semua orang mau beli dan biasanya yang mau beli mobil ini itu biasanya pemerintahan untuk kepala-kepala daerah kalau gue gak salah ingat ya tolong dikoreksi apabila gue salah lalu mungkin untuk perusahaan-perusahaan gede yang menggunakan mobil 4x4 lalu juga di mobil-mobil lain eh perusahaan-perusahaan lain yang kira-kira butuh mobil untuk kerja tapi yang lebih mewah gitu loh misalkan gue seorang CEO ya kan gue pengen punya mobil kerja tapi kalau beli yang full spek sayang nah belinya yang ini gitu makanya di perkotaan kita jarang melihat mobil yang ini kita lihat dulu mulai dari mesinnya ini kalau ngelihat dari lampunya sebelum buka mesin taksiran gue kilometernya mungkin sekitar 170 sampai 250 ribu dengan bodi seperti ini ya tapi kalau diginiin catnya ori catnya ori jadi originalnya dia itu warnanya beda Toyota itu semuanya sama-sama hitam tapi hitamnya tiap mobil beda even tipe mobilnya yang sama warna tahun segini dan tahun segini tuh ada dibedakan kayak misalkan Fortuner VNT di 2010 sampai 2013 14 itu masih Black Mica tapi begitu 14-15 yang last edition itu hitamnya lebih pekat gitu kayaknya cepet lebih om ya begitu gue buka mesinnya John ini gak mungkin lebih dari 100 ribu nih intercoolernya oh iya masih rapi banget sih masih rapi nih selang ACnya ini tabung air radiator ada getas-getas terus dia punya kabel-kabel juga masih rapi baut-baut mesinnya juga masih ada segel pabriknya di bagian sini juga gak banyak meler oli tuh jadi gini kalau lu ngeliat ini yang bener-bener masih bagus sama yang polesan atau mungkin bangunan dia biasanya beda jadi kurang lebih bisa lihat dari situ lah ya om dimas boleh tolong starter mobilnya tapi gue nunggu di depan boleh gimana caranya starter aja ini kameranya gue pegang ya oke kameranya lagi gue pegang karena gue pengen dengerin sorry maaf banget nih lagi mau buka puasa jadi ada suara dari masjid mohon maaf ya temen-temen waaah ha 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 hatem John 50 ribu kilometernya kayaknya nih om halus banget anjur sayangnya yang punya gak mau dijual nih om ini 50 ribu nih kayaknya nih kilometernya nih tapi sebelum kita tebak kilometernya berapa kita lihat dulu spek kaki-kakinya jadi ini adalah sesuatu yang membuat semua orang itu dilema mau ganti BFG tapi katakanlah ketika lo ganti ban BF Goodrich lo pasti akan merasa slippery dan juga ketika lo mau high speed gak enak tapi BFG sendiri ngeklaim kalau ban mereka itu sangat nyaman untuk segala medan makanya dia disebutnya ATKO 2 all train jadi dia bisa dipakai di segala medan tapi lagi-lagi dengan kita melihat jalan tol di Indonesia menurut gue kalau kalian gak sering masuk ke medan-medan lumpur ya om ya saran gue lo pakai Yokohama Geolander HT seperti ini udah enak bawaan mobil dan juga lo jangan pernah lo ganti naik spek dari sini ini 285 65 17 kalau misalkan lo mau naikin spek sekalian aja lo pakai AT mungkin di sekitar 285 70 17 seperti Coach Charles punya mobil jadi kita ngeliat kenapa sih gak boleh diganti ban lebih gede om yang sudah pasti ketika lo ingin speed yang lebih kencang mobil lo lebih baik dengan ban ukuran bawaan pabrik tapi kalau misalkan kalian tujuannya fashion pasti kita ganti lebih gede dikit apalagi kita mau menggunakan lift kit jadi kita lihat di bagian sini dia tingginya selalu biasanya ATPM itu lebih jungking dibandingkan si mobil UK karena UK dia biasanya menggunakan active head control sehingga dia punya tinggi itu diselaraskan menggunakan suspensi hidrolik nah KDSS ini sendiri itu adalah kinetic dynamic suspension system dimana dia membantu menyelaraskan agar body roll mobil ini lebih gak terlalu parah seperti Fortuner standar oke Charles itu salah satu orang yang menurut gue sedikit OCD om ya dia nyobain pakai 18 dan 17 dan menurut dia LC ini the best in 17 jadi gue under estimate omongan dia kan om ah mobil segede gini 17 18 gak gitu beda ternyata beda makanya dia tetap stay menggunakan velg brake 17 dengan ban BF Goodrich 285 70 17 dia menggunakan suspensi itu sudah dua Vox 2.5 DSC lalu yang kedua dia menggunakan Oldman MU BP51 nanti akan kita bahas nge-reviewnya setelah ini jadi abis ini bakalan ada dua vlog LC LC200 ini setelah jadi dari Fine Gloss dan dari Eurohouse yang kedua adalah mobilnya Atong Sultan Pondok Indah oke gue belum pengen lihat kilometernya om kita dari sini aja ya oke ini nih lagi-lagi yang membuat gue jatuh cinta dari mobil LC Low Speck itu adalah mempunyai jok bahan fabric yang menurut gue ini sangat-sangat teramat nyaman jadi fabric itu sebenarnya sama seperti bahan jok kulit ada fabric yang model kasar ada fabric yang model halus ada fabric yang modelnya campur nah menurut gue ini adalah salah satu bahan fabric top of the line fabric yang bisa dipasang di sebuah mobil jadi kita lihat joknya seperti ini tetapi kalau lo melihat jok seperti ini pasti lo akan berpikiran gampang kotor yes ini kita lihat banyak kotor ya kan nah apa sarannya pakai sarung jok tapi mungkin orang kaya gini om lo udah bisa beli line cruiser kenapa lo harus takut kotor ya kan oke itu akan dijawab lagi sama orang kedua orang kaya yang nomor dua karena gue gak mau rugi bos ketika gue jual mobil ini mobil ini harus tetap keliatan seger that's the point that what people make apa itulah yang membuat orang tetap kaya karena apa karena ininya prinsipnya prinsipnya hemat pangkal kaya ya kan dia berpikir bahwa risial value sebuah mobil itu sangat penting kenapa biar begitu mereka jual mobilnya mobilnya dalam keadaan bagus sehingga targetnya tinggi bos oke kita lihat nih nah ini kalau di mobil abu-abu seperti mobil yang LC full spec ini gak akan keliatan dan juga mungkin yang punyanya ini kurang merawat mobil ini sebelumnya kayaknya banyak didiemin kan iya banyak didiemin jadi ngendap kotoran juga kan ininya ilang kiri kanan iya kan bisa dicari tapi servernya Astra lagi down om iya lampu semuanya sama harusnya ini gak ada ini nih om ini kayaknya pasang di desk kemarin spoiler ini ini gak ada kalau LC yang low spec dia jadi ada tambahan ini dan ini jok belakangnya masih bagus sebelum gue nebak kilometer tadi gue tebak di 50 ribu ya tebakan gue kedua dari sini nih wah seatbeltnya masih bagus om yakin gue 50 ribu mari kita lihat kilometernya sembari kita cobain mobilnya tebakan gue salah om kenapa Jon? 97 ribu gila kenapa bisa 97 ribu om? ah hujan kayaknya nih dia jalannya kebanyakan tol nih om jadi dia licinnya disebelah sini nah kalau dia pakai 97 ribunya untuk kebanyakan di side atau di offroad ini yang banyak karena orang rata-rata nahan ini untuk belok kiri belok kanan nyari momen ininya biasanya lebih botak tapi ini kulit jeruknya masih bagus dia cuma ada di sini dan biasanya seorang pengemudi mobil ketika di jalan tol itu lebih banyak menaruh tangannya di sini untuk menahan mobil agar tetap lurus gitu yuk langsung oke yang membuat satu lagi perbedaan dengan interiornya adalah dimana head unit dia itu tidak terintegritas dengan climate climate controlnya sehingga yang tadinya di sini tombol untuk audio dan juga di insert dia berubah menjadi head unit aftermarket seperti ini lalu request dari beliau beliau pengen ganti ini menjadi head unit yang lebih baru nanti akan gue kasih beberapa opsi karena biasanya kalau gue ingin melakukan penggantian barang ya om ya gue selalu memberitahukan om harga segini fiturnya gini harga segini fiturnya gini harga segini fiturnya gini itu yang membuat orang akan melihat oh ternyata gini loh gitu loh jadi maksudnya orang tuh harus dapat edukasinya sendiri itu gue belajar dari si itu om si om Bobby spotlight philips tuh dia kalau jelasin barang lengkap gitu kan mantep gitu kan gue belum ngomong udah beres terus di sini di bagian sininya nih kayunya material woodnya beda jadi kayu yang seperti ini itu paling sering ditemuin di Land Cruiser 200 UK 2013 212 up yang interiornya berwarna beige dia biasanya kalau beige Toyota memadukan dengan warna kayu yang lebih hangat ya bahasanya hangat nah di bagian sini ada sedikit rusak nih asumsi gue ini bisa rusak karena orang sebelumnya itu menggunakan pewangi 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 jadi dia biasanya pewangi dan kalau pewangi itu biasanya dijemur di dalam mobil dia biasanya akan menguap nah dia kan menguap dari botolnya tuh nah biasanya dia turun ke bawah sini dikit demi sedikit demi sedikit yang akhirnya membuat wood panelnya kalah ini bisa dibenerin nanti kita benerin ini juga ada retak di sebelah sini ini retak sebenarnya bukan gitu retak om ini mobil kan kejemur nih ini kan plastik biasanya plastiknya tepok jadi dia kena gesek dikit aja udah retak gitu bisa dibenerin wah full tank ini mungkin gak full tank lah udah kurang sedikit cruising range masih 556 dan memang VD engine ini salah satu mesin yang boleh dikatakan the most perfect one yang Toyota pernah buat untuk di diesel tapi sayangnya ketika masuk di UK itu gak kuat karena dia speknya spek UK gitu tapi bukan berarti kita tidak boleh beli mobil UK om UK itu salah satu mobil yang enak hidrolik suspension dia punya kabin juga notabene lebih lengkap dibandingkan spek sini jadi bisa dibeli tapi mungkin kalian bener-bener harus jeli dan ngajak salah satu mekanik kesayangan kalian wah larinya enak kalau mesinnya masih sehat om 97 ribunya om tapi masih lebih kenceng mobilnya Coco Charles karena Coco Charles kemarin kita remap sama menggunakan filter sprint itu salah satu obat untuk Lencuser 200 remap sprint mantep itu langsung josh mobilnya lalu kita lihat di bagian instrument cluster sini dia itu kalau misalkan 2012 up sampai 2015 itu instrumennya sudah berubah warna yang tadinya berwarna hijau dia berubah menjadi warna putih lalu MI di tengahnya itu yang tadinya berwarna monochrome sekarang sudah berwarna color pixel lalu disini yang tadinya ada untuk kamera assistance di LC full spec disini gak ada lalu yang paling kelihatan lagi adalah tidak adanya yang namanya ini om electric seat disini jadi dia masih model jok gini tapi di saat 10 tahun lagi mobil ini pasti lebih banyak dicari dibandingkan yang full spec jarang mobilnya terus dibagian sini juga gak ada twitter seperti halnya yang speaker bawaan mobilnya yang JBL sintesis itu jadi menjadi pertimbangan juga ketika lo beli mobil ini gitu ya kan oke jadi gak sabar nih mau ngerestore mobil ini kira-kira ownernya mau restore doang apa mau modif ya om ya kita akan lihat nanti ya terima kasih semua teman-teman yang udah nonton dan jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan semoga puasanya dilancarkan bye-bye sub indo by broth3rmax